Hai salam sahabat salam santai salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali umpruh membuat tutorial video tip atas request dari sobat jantrop mania atau cocak ijo plover nah untuk video tip ini umpruh akan menjawab tiga pertanyaan ya tidak pertanyaan dari sobat subscriber semua dan akan umpruh jawab melalui video tip ini dengan satu sobat yang terbaik umpruh karena ini solusi ini untuk pertanyaan pertama itu umpruh saya beli cucak ijo juara di bumi lama tetapi setelah saya pegang beberapa bulan enggak pernah juara bagaimana solusinya yang pertama untuk yang kedua umpruh saya punya cucak ijo juara sudah lama sekali tidak bisa juara padahal settingan sudah saya punta ganti dalam arti cucak ijo itu lagi trobel tidak mau juara yang sama yaitu masih topiknya juga sama yaitu ompruh saya membeli cucak ijo di lokasi lomba dan cucak ijo itu juara tetapi setelah saya pegang cucak ijo itu tidak bisa juara padahal itu sudah berbulan-bulan lamanya nah dari pada ketiga pertanyaan ini intinya sama yaitu cucak ijo juara tidak bisa juara artinya cucak ijo itu mengalami trobel untuk beberapa bulan atau mantep tidak bisa juara meskipun di awal-awalnya itu memang juara nah untuk kasus yang pertama itu yang pertama itu kalau dari pemilik lama juara terus kita pegang gak juara itu perlu adaptasi dan penur malam settingan adaptasi ini artinya apabila Anda membeli burung dari Semarang misalkan Semarang Anda tinggal di Jakarta tentunya burung itu memerlukan adaptasi yang cukup karena suhu di Semarang di Jakarta sama Jakarta itu beda ya terus untuk yang kedua apabila sudah lama sekali juara terus tiba-tiba nggak mau juara dalam waktu yang relatif lama itu juga ada sebabnya ya terus apabila anda membeli cucak ijo itu di kantangannya langsung PCP langsung di lokasi lomba dan situ dapat juara setelah turun anda anda bayar disitu dan anda pegang selama berbulan-bulan tidak juara itu juga banyak kendala dan ada masalah dari ketiga pertanyaan ini umpro sudah buatkan satu tip video yaitu tip yang menurut umpun yang terbaik dan mampu membuat ucai juara anda itu kembali stabil seperti biasa yaitu ke jalur juara seperti apa tipnya mari kita simak bersama nah untuk tipnya yaitu berupa terapi umbar lepas ya sekali lagi terapinya berupa terapi umbar lepas terapi umbar lepas yaitu kita membiarkan burung dengan jangka yang tidak kita tentukan atau tidak kita batasi waktunya untuk berbang bebas di dalam umbaran terus waktu dan pelaksaannya bagaimana pelaksanaan maksudnya nah ini apabila ada yang mengurangi terapi ini anda harus menggunakan umbaran ya umbaran itu bisa anda taruh di tempat rumah bisa di dalam rumah bisa intinya di dalam umbaran itu benar-benar tidak terganggu oleh burung lain kalau di luar mungkin masih wajar ya terganggu burung lain tapi kalau kita harus menaruh di ruangan atau di dalam rumah itu kalau bisa kita jaga setahari tanpa ada burung lain nah caranya yaitu setelah kita punya umbaran burung kita masukkan ke dalam umbaran sederet gitu ya masuk lepas itu terus setiap hari burung itu kita karantina disitu tanpa ada batasan waktu artinya terapi umbar lepas ini biar burungnya sendiri yang menemukan kesiapannya kapan mau lomba yaitu biar burungnya itu sendiri yang mengetahui atau menentukan kesiapan burung itu mau siap kembali jadi saat kita melakukan terapi umbar lepas sarana dan prasarana yang kita butuhkan yaitu setiap hari kita harus rutin memberikan pakan baik buah dan ef jadi saat terapi lepas ini buah dan ef berikan sewajarnya saat masih di sangkar kecil atau sangkar kota terus untuk pola mandi setiap hari kita sediakan air yang penuh disitu supaya burung kebas mandi setiap hari entah itu mau mandi sekali entah mandi sepuluh kali entah tidak mandi intinya kita siapkan bak yang agak gede di dalam umbaran disitu burung kita biarkan untuk mandi sesuka hatinya terus saat siang dan malam itu burung berada di dalam umbaran tetapi harus diingat ya karena ini terapi lepas umbaran lepas yaitu akhirnya burung setiap hari ditaruh di dalam umbaran baik pagi siang maupun malam jadi yang terpenting apabila anda punya umbaran itu di depan rumah Anda juga harus waspada dan istirahat hati-hati dari bahaya kecurian terus dari bahaya binatang liar biasanya kalau di depan rumah tuh yang suka mengganggu tuh sih kucing tuh semayang sering sekali mengganggu dan saya jatuh sangat rentan sekali jenis gangguan binatang si bus itu si bus-bus dorasi yang kucing terus apabila anda menaruh umbaran itu di dalam rumah yaitu di belakang rumah entah itu di ruangan kosong disitu diusahkan ada sinar matahari masuk misalkan anda membuat kekurangan tersendiri jadi anda bisa memberikan apa itu kendai kaca di atasnya supaya ada sinar disitu jadi sirkulasi udara itu tidak terlalu pengap jadi cait itu mudah sekali kembali kembali apa itu sifat hutannya akan kembali dengan cepat tetapi apabila anda menaruh situasi yang pengap disitu kalau tidak ada sinar masuk sirkulasi udara juga kurang bagus tentunya itu akan berakibat yang kurang bagus pula untuk becah hijau anda jadi untuk terapi umbar lepas ini bisa anda lakukan kapanpun ada siap kalau anda ingin segera melanjutkan lomba ya segera di terapi itu tapi hanya khusus burung yang trobel ya robo dalam arti tuh juara tidak bisa juara di pemilik baru terus burung jual lagi pemilik lama dan masih kita pegang berbulan-bulan tidak bisa konser kembali itu juga ada karena kasus itu caitu itu memang untuk stabilnya tidak ada ya kalau kita tidak memberikan peralatan atau settingan yang berguntah ganti karena caitu itu mudah kebar satu settingan itu belum tentu aman dipakai untuk settingan berikutnya kita harus tiap hari itu memang harus mengupgrade settingan supaya stabil dan burung tidak terkenal yang sebenarnya kebar ya dan yang perlu diingat saat melakukan terapi umbar lepas yaitu burung dibiarkan sesukanya terbang sesukanya disitu tanpa kita ganggu ya jadi kita tidak usah disokok-sokok atau di apa tuh dipaksa untuk terbantu jangan jadi biarkan burung disitu dia terbang dibiarkan sesukanya mandi sesukanya yang penting setiap hari kita penuhi ef dan buahnya ya ef itu ikuti dengan setelan harian yang sudah berlangsung untuk buah bisa Anda gunakan dengan prasmanan buah apabila anda ingin coca-ejo kembali ke top perform dengan cara yang singkat atau dengan waktu yang singkat tapi kalau anda tetap santai ingin normal secara santai Anda bisa memberikan satu buah satu warna saja bisa pisang ya kan tapi dipisang juga enggak apa-apa karena nanti apabila apabila itu sudah di umbar lepas itu nanti secara di satu hari sampai satu minggu sudah ada perubahan satu minggu ke dua minggu pasti ada perubahan dan mungkin nanti genap ke tiga minggu sampai ke satu bulan itu sudah menemukan kembali daya atau faktornya dan dia kembali menuju ke tangga juara karena untuk burung yang juara itu kita sudah tidak perlu lagi untuk mengetes mentangnya sudah nggak perlu berarti yang kita butuhkan adalah kesiapan daripada burung itu siap apa tidak dia juara siap apa tidak dia lembah itu nanti bisa dilihat di hari ke biasanya berdua muka terlihat sekali untuk cuca hijau siap dan apabila cuca hijau itu sudah siap dan dia sudah kembali menemukan selanjutnya segera dipindahkan ke sangkar harian atau sangkar yang biasa kita gunakan untuk ucap sedikit dan untuk selanjutnya anda bisa memberikan settingan berupa setting yang sudah pernah anda lakukan atau mencoba settingan baru intinya ada apa itu melihat kondisi burung anda memiliki enaknya di setting bagaimana kok modenya seperti ini jadi anda itu bisa mengirang-irang sendiri ini yang merespon mengundang merasa ini tetapi ingat ya untuk terapi ini kalau yang di luar saran-aranku itu hati-hati karena di luar banyak gangguan dengan tangguas terkadang maling juga waktu waktu disitu kok mau hujan terapi itu bisa kita hentikan beberapa saat atau beberapa jam saat hujan itu kita masukkan ke dalam sangkar dan tentunya apabila kita menaruh sangkar umbaran di luar itu juga tidak langsung terkena angin karena untuk angin malam itu sangat berbahaya untuk burung kalau di alam liar burung itu kan dia bisa bersembih dibalik daun sebagai selimutnya tapi kalau di umbaran itu bukan kita loss jadi kalau malam Anda bisa membangun memberikan sedikit apa itu nah terpal atau spandu atau kain sebagai bentuk untuk keamanan ini anda sendiri karena ini namanya terapi umbar lepas jadi anda juga harus hati-hati ya bukan berbukan berarti terapi umbar lepas itu anda biarkan aja disitu terus yang malam disitu tanpa anda menyatari kondisi cuaca bagaimana anda biarkan disitu nanti yang terjadi efeknya burungnya yang tidak sehat dan burungnya yang mengalami trouble dalam jangka panjang itu ditambah nanti sakit ditambah nanti yang lain itu apabila anda punya umbaran di luar emas saran umbaran itu kalau malam umbaran itu ditutup pakai kain atau pakai spandu atau pakai apa intinya disitu burung tidak langsung terkena angin secara langsung ya jadi anda tidak usah membalikkan kalau di luar di alam bebas itu seperti ini itu beda kalau coba anda amati kalau di alam luar burung itu kalau tidur kadang kalau tidak menempa dengan kawannya dia akan mencari jauh ke selimut supaya selesai tidak terkena langsung hembusan angin malam ataupun terbaikan hijau itu nah hanya itu ya video tip tentang bagaimana solusi mengatasi cuaca cuaca yang trouble khususnya cuaca cuaca juara supaya kembali ke jalur juara semoga apa yang sudah umbro putarkan ini menjadi solusi yang terbaik dan berbantuan untuk anda sendiri salam selamat menikmati selamat menikmati